Oke Gala Cek 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 Udah malam-malam begini Tapi kalo saya disalahin tolong klarifikasi dong Iya lah Gak ada klarifikasi kadang-kadang Bukan masalah salahin, Pak Haji mau aja di wawancara Ya kan saya, apa Pengertian juga saya kan Pengertian kalian nunggu dalam malam Jadi bukan saya Apa terus bukan di wawancara Bukan begitu masalahnya, kan saya kasih tadi kalian nunggu lagi Bukan ini bentuk klarifikasi juga Bukan dari Pak Haji Oke Yuk Cek 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 jadi sahabat juga lah baik bagi saya maupun bagi anak-anak saya jadi selama ini hubungan itu saling menguntungkan aja sesuatu kemarin ada penumpahan maaf atau senang-senang apa beberapa kali kemudian terjadi video call disitu dia menyampaikan permohon maafnya atas konten sebenarnya enggak ada niat bagi dia menurut dia untuk menyindir atau apa terhadap anak saya ataupun terhadap keluarga saya lah enggak ada ya cuman mungkin ya kadang-kadang kita saya sendiri pun juga yang ikut melihat yang ikut membaca kadang kalau dihubungkan kan bisa terhubungkan sehingga memang disitu ada terjadi keterlambatan sedikit aja dia klarifikasi sehingga penilaian sudah kemana-mana itu aja tapi antara saya dengan dia dan dia dengan kami nggak ada masalah terlambat aja dan dia sudah tadi sudah menjelaskan bahwa itu memang tidak ada niat untuk menyindir-nyindir dan untuk menjatuhkan nggak ada saya juga paham karena saya sudah pernah berhubungan dengan dia bagi saya semuanya itu sudah tidak ada lagi yang menjadi polemik dan tidak perlulah tidak sebesar-besar konten saya sudah klirlah ya intinya video callnya menyampaikan Pak Haji atas konten saya tidak adalah niat saya untuk menindir-mindir keluarga Pak Haji katanya setelahnya spontan aja tapi kalau anda kata itu menjadi pemikiran saya mohon maaf itulah bagi dia kan jadi saya sekali lagi minta maaf kepada Pak Haji katanya ya saya bilang ya bagi saya sih sebenarnya enggak begitu mempermasalahkan banget dari awal sih karena disitu kan dia tidak menyebut nama cuman kalau dihubung-hubungkan bisa terhubung jadi menurut saya kenapa udah kemana-mana berita ini ya karena ada keterlambatan untuk klarifikasi tentu saya nggak bisa mengkarifikasi dari awal dong kalau tidak ada klarifikasi dari dia terhadap saya saya hanya bisanya menilai membaca dan mendengarkan gitu kan melihatkan gitu ya ya bagaimana penilaian yang lain-lain ya tentu punya penilaian masing-masing setiap pribadi-pribadinya bagi anak-anak tidaklah mempermasalahkan banget sebenarnya persoalan itu artinya bagi mereka ya sudah lah toh dia tidak menyebut nama kita apa benar ditujukan kita apa enggak jadi anak-anak tidaklah memperpanjang-panjang masalahnya dari asli dari awal nah cuman tentu saya selaku orang tua ya banyak sedikitnya kadang-kadang memang kurang pas saya lihat dari awal itu aja sih tapi saya nggak ngomong saya kan nggak bicara kalian datang pun beberapa kali kan saya bilang kan belum tentu arahnya ke keluarga saya kan saya bilang begitu kan karena ya gimana saya menilai sesuatu itu kalau dia tidak menyebut nama alamatnya tidak ada kan kalau alamatnya ke saya ke keluarga saya baru bisa saya mengementari nah ternyata tadi dia klarifikasi klarifikasinya juga dia tidak berniat untuk menyinggung keluarga kita katanya itu aja sih dia bagi saya sih ya semuanya sudah jelas dan sudah setelah diklarifikasi sudah paham saya mengajak ketemu juga nggak sih bagi dia ada peninggungan clear gitu mengajak ketemu sih sejauh ini tidak tertutup kemungkinan ya kapan-kapan kita kalau ada waktu kita ketemu Pak Ji ya Insya Allah bilang saya ya kalau ada apa sesuatu yang perlu kita ketemu ya ketemu aja kita kita kan nggak ada masalah ya mana tahu kita ada kerjasama nanti dimanapun kan nggak andai kata ya satu sini ngobrol Pak Ji datang juga kalau dia datang ke sini saya juga saya terima saya orangnya setelahnya sejak dahulu kan welcome aja wartawan aja datang sejak pagi nunggu saya mak ayo masuk masuk kan gitu nggak ada pernah nggak saya nolak kalian nggak pernah kan nggak ada saya mikirkan juga jadi saya selalu dalam hal apapun ya saya mempertimbangkan kepentingan yang lain juga jangan kalian potong itu nanti saya nggak mau lagi di wawancara ya ini mikir kalian nih saya udah tidur tiduran iya makanya saya bilang tadi dari awal konten itu kurang pas kurang pas dan momennya juga kurang tepat nah jadi sehingga bisa dihubung-hubungkan dengan apa yang sedang dialami artinya baik yang dialami oleh anak saya oleh dialami oleh dia keluarganya sehingga momennya itu untuk di di sini kurang pas dan tentu kita saya selaku orang tua tentu akan kemana-mana penilaian saya walaupun saya tidak berbicara walaupun hanya sekedar saya simpan dalam hati saya agar jangan berapa berseliweran polemik-polemik bermacam-macam saya mengusaha meredam suasana kan tapi masyarakat kan nggak bisa kita tutup tidak bisa kita tutup mulutnya tidak bisa kita tutup penilaian masyarakat dan itu menurut saya ya sah-sah saja wajar-wajar saja jadi halnya di sini keterlambatan dia mengkritifikasi ke saya menurut saya Pak Haji kan sosok dan bijak sekali nih Pak Haji sempat nggak sih wejangan nggak sih kemarin pas video kalau enggak sih enggak ya hanya menyampaikan itu aja ini kenapa baru sekarang hubungi saya gitu ini terlambat ya sih walaupun bukan ditujukan ke kita ya untuk meredam suasana meredam supaya jangan melebar kemana-mana ya kadang-kadang hal yang nggak perlu diungkit-ungkit udah diungkit-ungkit jadinya kan oleh masyarakat ya terlambat ya iya opa katanya ya mungkin kesibukannya atau gimana saya belum paham tapi tadi sih dia udah video call terjadi video call dan malam tadi dia WA tadi siang dia WA Pak Haji ini kan besok mau 17 Agustus nih Pak Haji mungkin kalau dari Pak Haji sendiri ada kegiatan khusus nggak sih Pak Haji mungkin sama keluarga sama anak-anak gitu besok kita hanya mengikuti acara-acara yang ada di lingkungan kita ya apa acara-acara besok disini ya itulah yang baik kita mengikuti pemuda-pemuda dan warga-warga setempat aja dan anak-anak pun juga gitu nggak ada kita yang saya sendiri secara spesifik ngadakan cara nggak tapi memaknai 17 Agustus sendiri mungkin dari Pak Haji seperti apa Pak Haji? kalau kita berbicara memaknai 17 Agustus ini tentu sangat banyak makna ini kan 17 Agustus ini kan adalah dasar ya atau nggak sejarah bangsa kita ini ya jadi kan panjang lebar nanti kalau saya disitulah baru kita dapat suatu mulai bilang kebebasan ya artinya mulai melangkah, mulai menata bangsa ini kan jadi kalau kalian minta bicara soal itu nanti kita duduk yang panjang lebar deh jadi cukup saya tanggapi seperti itu aja lah boleh tanggap sejarah untuk kemerdekaan bagi seluruh perangatan bangsa gitu aja sih tapi kalau Gala sendiri gitu Pak Haji? suka ikut lomba-lomba gitu nggak sih dari sekolah? biasanya setiap di sekolah kan ikut ya anda tahulah sekarang besok gimana ya besok? besok dia kan libur besok libur tapi kan hari Senin biasanya ada acara di sekolahnya ya di lingkung sini belum lah saya ikut kan umurnya baru 4 tahun dan patas nanti dikinjak segala macam wala sih kasihan dong dan kakeknya ikut kan udah terlalu ah lu paham aja yang penting kita 17 Agustus adalah momen yang sangat baik sekali bagi kita untuk ya baik koreksi diri ataupun untuk melangkah ya meletakkan landasan-landasan kita untuk kebaikan-kebaikan ke depan itu aja lah sih oke yuk ada lagi? Pak Haji Gala sendiri kebaikan usias nggak sih kalau ada acara di sekolahnya gini? sejauh ini kalau menurut pantauan kami ya karena anak ini aktif di sekolah ini jadi dia apapun kegiatan di sekolah ini dia ingin ikut aja itu aja sih bagi kami penilaiannya tapi secara spesifik belum terlihat kemana arahnya belah berseksi oke? cukup? makasih banyak Pak Haji ya kan? senang semuanya? senang dong pasti senang never more never ini namun